Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Jadi kemarin bagi yang tanya cara unlock demo pada OPPO A58 Kebetulan ini kita ada bahannya, kita coba untuk unlock demo OPPO A58 ini Jadi handphone ini masih dalam posisi demo mode dengan aplikasi demo masih ada Kemudian tulisan demo phone di pojok kiri atas layarnya Kita akan coba untuk menghapus demo mode pada OPPO A58 Tanpa menggunakan komputer Saratnya handphone ini harus terhubung dulu ke jaringan internet Silahkan bisa menggunakan wifi ataupun data seluler Kemudian kita bisa kembali dan kita cek juga di bagian akun Pastikan di sini akun Google-nya kita hapus terlebih dahulu Agar nanti pada saat kita setup kita tidak perlu untuk verifikasi akun Google Perhatikan dari aplikasi Google Play Store-nya sudah ter-lockout akun Google-nya Selanjutnya kita buka browser bisa menggunakan Google Chrome Kemudian di sini kita pilih menu gunakan tanpa akun Apabila muncul notifikasi kita bisa pilih lain kali Lalu pada kolom pencariannya bisa kita ketikkan kata kunci Magelang Flasher Demo Jadi setiap kata harus ada spasinya Selanjutnya akan muncul saran pencarian di bagian bawah kolomnya Bisa langsung kita pilih saran pencarian Magelang Flasher Demo tersebut Sampai muncul hasil pencariannya seperti ini Kita pilih hasil yang paling atas yaitu unlock demo Android dari blok Magelang Flasher Langsung saja kita klik sampai terbuka halaman unlock demo Android pada blok Magelang Flasher Kita scroll ke bawah ke bagian unlock demo Oppo Di sini ada 4 menu kita pilih salah satu saja Kita coba pilih unlock demo 1 Apabila muncul iklan kita bisa tutup halaman iklannya Lalu kita bisa ulangi untuk membuka link unlock demo pada halaman unlock demo Oppo blok Magelang Flasher Kita coba lagi jika masih muncul iklan Kita tutup lagi halaman iklannya Kita pilih lagi link unlock demo atau menu unlock demo Kita klik sampai masuk ke halaman download mediafire Ini belum muncul mediafire nya bisa kita ulangi klik menu atau link unlock demo Dan ini dia sudah muncul halaman download mediafire Di sini pilih I accept saja Dan kita bisa pilih logo panah ke bawah Untuk mengunduh aplikasinya Kita tunggu sampai muncul notifikasi file mungkin berbahaya seperti ini Kita abaikan saja Kita pilih menu tetap download sampai demo reset apk terdownload seperti ini Sudah selesai ya downloadnya Bisa langsung kita buka atau jika notifikasi bukanya hilang Kita buka dengan cara klik menu titik tiga di bocok kanan atas Kemudian pilih menu download Lalu kita install demo reset apk nya Langsung saja kita klik Jika muncul notifikasi demi keamanan Bisa kita pilih menu setelan Lalu bisa kita aktifkan izin aplikasi dari sumber ini Baru kita install aplikasi gsm marhaba demo reset nya Kita tunggu kalau sudah terinstall langsung kita buka saja Kemudian bisa pilih menu lanjutkan di pojok kanan bawah Lalu muncul notifikasi gsm marhaba demo reset Bisa kita pilih ok Kemudian kita pilih menu factory reset Maka akan muncul notice kita pilih yes saja Kemudian kita masukkan kode verifikasi yang muncul Di sini ada 4 huruf Yaitu huruf kapital semuanya Untuk hurufnya ini acak ya silahkan masukkan saja sesuai dengan huruf yang muncul Kemudian pilih menu aktifkan Lalu kita pilih lagi menu aktifkan di bagian bawah layarnya Dan kita tunggu sampai handphone ini restart Selanjutnya handphone akan masuk ke recovery mode secara otomatis Kemudian nanti ada proses wiping data di layar handphone ini Kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai Jika kita lihat di pojok kiri bawah layarnya Di sini ada tulisan recovery mode Artinya handphone ini bisa otomatis masuk ke recovery mode Tanpa harus menekan kombinasi tombol Kemudian masuk tampilan wiping atau format data seperti ini Kalau sudah selesai handphone akan otomatis restart Selanjutnya bisa kita santai sejenak Kita letakkan saja handphonenya Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Jadi metode unlock demo dengan cara seperti ini Sifatnya adalah permanen Sekalipun handphone ini kita update firmwarenya Atau kita reset pabrik Maka demo modenya tidak akan kembali lagi Kecuali jika kita sengaja melakukan aktifasi demo mode Melalui opsi pengembang Tetapi jika kita matikan manual Maka demo mode tetap permanen tidak akan kembali lagi Pada OPPO A58 yang sudah kita hapus demo modenya ini Oke untuk proses loadingnya sudah selesai Tinggal kita set up saja handphonenya sampai ke tampilan menu Silahkan pilih bahasa langsung Indonesia saja Untuk wilayah kita pilih Indonesia juga Kemudian lanjutkan Di sini bisa kita centang semua Atau hanya centang dua yang paling atas saja Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Dan untuk halaman sambung dengan wifi Bisa kita lewati Jadi mengapa di awal video tadi Kita menyarankan untuk menghapus akun googlenya terlebih dahulu Salah satunya yaitu Agar bisa melewati halaman sambungan dengan wifi Jadi kita bisa melakukan setup offline pada handphone ini Dan tidak meminta verifikasi akun google pada saat proses setupnya Handphone langsung bisa kita setup sampai ke tampilan menu Sampai di sini kita sudah sukses untuk menghapus demo mode pada OPPO A58 ini Aplikasi demonya sudah hilang Dan juga di pojok kiri atas layar handphone ini sudah tidak ada tulisan demophone Dan ini adalah OPPO A58 Salah satu seri terbaru dari OPPO Pada saat video ini dibuat Dengan prosesor Helio G85 dan versi Android 13 Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Sampai jumpa di video selanjutnya